Shalom Jumal Solafideh yang terkasih Jumpa lagi dalam program Wiktar Solafideh Edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa Hari ini hari Kamis dengan judul Perjanjian Baru dan Misi Sebelum Yesus Kristus naik ke surga Dia memberikan sebuah amanat kepada Rasul Petrus dan kawan-kawan Amanat ini dikenal nantinya menjadi amanat yang agung Mari kita buka di dalam Matius fasal 28 ayat 19 dan 20 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman Amanat ini juga sekaligus menjadi misi Bukan hanya kepada para Rasul Tetapi bagi kita sekarang ini sebagai orang-orang Kristen Perjanjian Baru Tentunya amanat ini mencakup panggilan Tuhan Agar manusia memiliki kehidupan kekal dan mengalami sukacita Faktanya, menerima perjanjian Allah Dan menjadi bagian dari umat pilihannya Meliputi sebuah misi Yaitu mengumandangkan Injil Dimana hal ini meliputi sukacita Bebas dari rasa bersalah Hati dan pikiran yang baru Harapan hidup yang kekal Yang kita tidak boleh menyimpan ini semua Hanya untuk diri sendiri Tetapi kita harus memberitakannya kepada orang lain Hal ini merupakan sebuah misi Dengan dampak yang kekal Hal ini bisa mengubah nasib mereka Yang mendengar berita itu Ini adalah berita yang dikatakan oleh Rasul Paulus Sebagai kehidupan yang menghidupkan Tetap setia di dalam berdoa Rajin belajar Alkitab Because we are sola fide Tuhan Yesus memberkati